Halo guys, selamat datang di channel youtube Aryan Ngapak Oke guys, Aryan Ngapak sekarang sedang ada di kandang kambing guys Ini kambingnya guys, masih anak-anakan guys, lucu-lucu sekali Jadi Aryan Ngapak, ini kalau di kampung ini profesinya peternak kambing guys Ini kambingnya guys Ini kemarin beli kambing, satu betina dan satu jantan yang sangat galak sekali guys Ini kambing satu ini galak, super galak guys Gualak banget guys Tuh, namanya bandut guys, gede guys Nah, ini kalau terlalu dekat nanti bisa disubuk guys Ini pakai kepalanya disubuk Wow guys, galak sekali guys Kalau ditaruh betina ke dalam, langsung dikawini guys Sehingga belum lama betina masuk Kemudian bunting hamil dan kemudian melahirkan anaknya guys Anaknya lucu-lucu sekali guys Ini yang betina guys Ini anak-anaknya guys Ini anak-anaknya guys Umur baru satu bulan guys Baru lahir Ini induknya guys Ini berubuk-ubuk guys Ini yang betina guys Yang jantan, wuih, super galak guys Kalian bisa diseruduk Bisa diseruduk guys Mukanya aja serem sekali ya guys Ini bodohnya besar guys Jadi, kalau jantannya super bagus ya Gede Maka, anak yang dihasilkan Juga nanti kualitasnya juga bagus guys Jadi, anak-anaknya ini Anakan yang akan tumbuh besar seperti jantannya nanti guys Ini guys, kambing yang baru lahir Masih sangat kecil dan lucu guys Dan ini jantannya, betinanya guys Nah, ini juga ada lagi guys Disini guys Nah, makanannya rumput guys Ini kalau nyari rumput di sawah guys Udah jatuh tuh rumputnya Makanya sembarangan Nah, ini rumputnya guys Nah, ini juga ada kambing betina guys Kenapa kebanyakan betina? Karena biar beranak minak guys Jadi, beli jantan cukup satu aja yang besar Dan, betinanya ini bisa beli lebih dari 1, 2, 3 Dan, dikawini secara bergantian Maka, nanti anaknya akan banyak Dan, kambing yang kalian miliki jumlahnya Akan semakin banyak guys Jadi, kalau beli, banyakin yang kambing betina ya guys Ini, ini juga sudah beranak nih guys Ini betina Nah, sudah dikawinkan sama yang jantan Dan, sudah menghasilkan anak guys Nah, guys Jadi, bagi kalian yang pengen usaha paling mudah adalah usaha memelihara atau beternak kambing guys Karena, ketika idul adha ini Harganya sangat mahal guys Dan, makanannya sangat gampang Bagi kalian yang tinggal di pedesaan Kalian tinggal cari rumput guys Gratis Di sawah banyak rumput Atau di ladang Di lapangan banyak rumput Kalian tinggal arit saja guys Nah, kalian bisa dapat rumput banyak Dan, cukup satu tahun ini kambing sudah besar guys Yang anak-anakan guys Jadi, tiap tahun Kalian bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kalian pelihara kambing Jadi, bagi kalian yang punya pekerjaan di kampung gitu Alangkah baiknya Kalian memiliki kambing sebagai usaha sampingan guys Agar bisa menghasilkan uang lebih guys Karena, kambing kalau idul adha harganya mahal Makanannya murah bisa nyari di ladang, di sawah Tidak bayar Asalkan kalian mau ngarit ke sawah Mencarinya di sawah Dan, tidak lama Karena di sawah itu banyak rumputnya Sehingga, paling setengah jam Satu jam sudah cukup pulang Untuk, ngasih makan kambing Selama, dua hari Nah, ini jantannya cukup satu aja Banyakin yang betinanya guys Oke guys Jadi, saya pikir usaha memelihara kambing ini sangat potensial sekali untuk menambah penghasilan kalian Terutama, yang tinggal di desa Karena, harganya cukup mahal Dan, banyak yang mencari kambing ketika idul adha Sehingga, harganya akan drastis naik tinggi guys Nah, untuk kandangnya kalian bikin di atas guys Di atas, biar tidak kebanjiran dan jauh dari binatang seperti ulat, kelacengking yang bisa membuat kambing Ular, kelacengking yang bisa membuat kambing kalian mati Seperti itu Ini guys Kambingnya guys Jantannya Anaknya guys Dan, betinanya Dan, ini lapangannya Lahannya masih sangat luas kesana Cuma, belum Saya bikin Karena, nanti kalau Dikawinkan Betinanya, maka akan Makin beranak, makin banyak Anaknya Dan, anaknya tumbuh besar Maka, makin lama Akan, makin banyak kambing saya Sehingga Nanti, kandangnya bisa lebih luas lagi guys Biaya untuk Membuat kandang ini Sangat murah guys Cuma, papan saja Papan seperti ini guys Atasnya pakai Seng Semuanya pakai papan kayu guys Di atas Lokasinya Jadi, modalnya sangat murah Hasilnya Sangat lumayan guys Oke guys Demikian Tutorial saya Terkait dengan Memelihara kambing untuk menambah Penghasilan Oke, jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Channel Youtube Aryan Ngapak Terima kasih Hei Hei